Hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan dengan dua metode dan semuanya sudah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya maksimal. Dua metode pemeriksaan ini adalah real-time PCR dan tes cepat molekuler TCM dengan menggunakan mesin TCM-TP. Sudah 173.690 spesimen yang kita pereksa. Di antaranya pemeriksaan menggunakan TCM sudah 719 spesimen. Dan kami sudah membagikan catridge untuk pemeriksaan TCM ini dari kemarin, dari dua hari yang lalu, ke 30 provinsi, ke 64 RSUD. Dan kita pilih adalah daerah-daerah yang memang memiliki gap, memiliki jarak yang cukup jauh dari fasilitas yang mampu mereksakan real-time PCR. Di antaranya kami berikan ke Kabupaten Yapen, ke Nabire, ke Timika, ke Mimika, ke Merauke, ke Nias, dan seterusnya. Karena ini jauh aksesnya kalau harus dikirim pemeriksaannya menunggu reta. Oleh karena itu, kemudian inilah yang kita gunakan. Kalau kemudian dari hasil yang kita dapatkan pada hari ini, maka yang positif konfirmasi COVID-19 baik yang kita mereksa menggunakan real-time PCR maupun tes cepat molekuler, kita dapatkan 568 orang, sehingga totalnya menjadi 16.006 orang. Kalau kita perhatikan betul sebaran kenaikan angka ini atau yang kemarin, kita akan melihat bahwa daerah-daerah yang memang memiliki gap pemeriksaan cukup jauh, cukup panjang, akan meningkat dengan cepat. Sebagai contoh pada data kemarin, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan kenaikan 91 orang, ini karena spesimen yang semula rencananya akan dikirim ke Makassar bisa diperiksa di tempat itu. Akumulasi ini karena memang pada waktu itu adalah keterbatasan penerbangan. Sekarang mampu diperiksa sendiri, sehingga pada hari ini tidak ada penambahan karena seluruhnya sudah diperiksa kemarin. Kemudian kasus sembuh meningkat 231 orang menjadi 3.518 orang. Kasus meninggal bertambah 15 orang, sehingga menjadi 1.043 orang. Sekarang ini sudah 382 kabupaten-kota yang terdampak COVID-19 di 34 provinsi. Saudara-saudara, inilah yang kemudian kita gunakan untuk melakukan pemantauan keseluruhan terkait dengan sebaran COVID-19 ini. Akumulasi data orang dalam pemantauan sebanyak 258.639 orang. Kalau kita melihat detail dari laporan provinsi, angka ini sebenarnya sebagian besar sudah selesai dipantau. Sudah tidak dalam status ODP, tapi ini adalah angka akumulatif sejak awal. Kemudian PDP sebanyak 33.672 orang. Sebagian dari PDP ini sudah selesai karena terkonfirmasi positif, maka masuk dalam kasus positif, dan terkonfirmasi negatif, maka dia tidak akan masuk di dalam kasus PDP lagi. Oleh karena itu, Mari, bersama-sama kita komitmen kuat untuk menjaga diri, melindungi diri sebagai bagian menyeluruh dari apa yang kita tekadkan dari awal untuk melindungi keluarga kita, melindungi lingkungan kita, dan secara bersama-sama dalam satu sistem yang kita sebut sebagai PSBB. Oleh karena itu, cuci tangan, pakai sabun, air mengalir, minimal 20 detik, ini menjadi pilihan yang terbaik. Karena kita memiliki peluang untuk menularkan penyakit ini, manakala sebelum mencuci tangan, kita menyentuh wajah, menyentuh mulut, mata, hidung. Apabila belum mencuci tangan, maka peluang besar untuk kemudian kita bisa tertular melalui droplet orang lain yang tersebar di benda sekitar kita. Saudara-saudara, yang kedua adalah gunakanlah masker. Ini kita berharap menjadi pola hidup baru kita nantinya, yaitu menggunakan masker bila keluar dari rumah. Menggunakan masker berada pada lingkungan yang padat, yang kita tidak tahu pasti di sana ada yang sakit atau tidak. Karena masker ini melindungi dua hal percikan langsung dari droplet pada saat ada orang lain yang batuk atau yang bersin. Ini menjadi penting. Dan di samping itu juga menjadi etika kita, manakala kita yang sakit pada saat kita batuk, pada saat kita bersin, maka kita akan terlindung dengan menggunakan masker dan tidak mencemari ke tempat sekitar kita. Ini menjadi penting. Kemudian membudayakan untuk bisa menjaga jarak fisik pada saat melakukan kontak sosial. Ini menjadi penting. Agar kita tidak berkumpul berdekatan. Kalau ini kemudian bisa kita bangun bersama-sama, maka di dalam masa depan kita atau beberapa hari ke depan, kita tidak akan lagi mendapatkan kerumunan. Kita tidak akan lagi mendapatkan berdesak-desakan pada transportasi masal. Karena kita tidak ingin melakukan itu. Sehingga kita bisa mengatur ini dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, menjadi bijak, manakala dalam situasi seperti sekarang, kita lebih baik di rumah. Terima kasih telah menonton!